Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktik dari kepemimpinan dan motivasi saat work from home atau WFH yang akan dilakukan oleh perusahaan H dan perusahaan B Gimana kelanjutannya? Mari kita lihat Assalamualaikum Pak Yusuf Ya Waalaikumsalam, ada apa ya Bu? Gini, walaupun kita sedang work from home atau WFH Saya minta tolong ya, selesaikan laporan keuangan perusahaan kita kuartal 1 tahun ini Oh, iya Bu, karena itu memang sudah menjadi kewajiban saya Iya, bagus sekali Saya kirim berkasnya VW ya Pak ya Iya, siap Bu, saya akan tunggu Ya, terima kasih sebelumnya Saya tutup, Assalamualaikum Iya, Waalaikumsalam, adik Wah, hangat juga lah Gak apa-apa lah Besok sudah harus bisa selesai Halo Iya, Nyanya Heh, Kamu Ridwan Saya tidak peduli ya Mau kita work from home kem, mau kita web hak kem, atau apalah istilahnya itu Saya tidak peduli Saya tidak peduli Yang saya tahu cepat selesaikan segera laporan keuangan kuartal 1 tahun ini Saya tunggu besok Ya ampun, Nyanya Pekerjaan yang kemarin saja Yang Nyanya kasih belum selesai Masa ini saya dikasih tugas tambahan Pokoknya saya tidak peduli Pokoknya saya tidak peduli Awas kamu ya Harus selesai besok Cam kan itu Saya sudah kirim berkasnya ke WhatsApp kamu Baik, Nyanya, baik Oke, saya tutup Nasib, Nasib Punya bos kok gak ada ahlak Dikasih tugas, tugas, dan tugas Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Pekerjaan yang Ibu Kasih ke saya kemarin sudah selesai Dan sudah saya kirim ke WhatsApp Ibu Oh, Alhamdulillah Terima kasih ya Pak Sebentar saya cek dulu Oh, iya siap Bu Wah, sudah bagus Pak Sudah bagus semua ini Terima kasih Saya senang sekali Ya, terima kasih Assalamualaikum Iya, Waalaikumsalam Halo, Nyanya Iya, ada apa? Pekerjaan yang kemarin sudah saya kirim Bisa Nyanya cek Oke, saya cek dulu Baik, Nyanya A few moments later Apa maksudnya ini, hah? Dikasih pekerjaan kau gak pernah beres Berantakan banget ini Kamu ingat gak sih? Heran deh aku Gak becus banget kamu ini Maaf, Nyanya Biar nanti saya revisi Terima kasih, Nyanya Bismillahirrahmanirrahim Disini saya akan menjelaskan tentang Kepemimpinan dan motivasi Yang pertama dulu kita bahas tentang kepemimpinan Kepemimpinan itu merupakan salah satu dimensi Kompetensi yang sangat menentukan Terhadap kinerja atau keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan Esesi pokok kepemimpinan adalah cara untuk mengaruhi orang lain Agar menjadi efektif Tentu setiap orang ini berbeda-beda untuk melakukannya Kepemimpinan ini erat kaitannya dengan kemampuan seseorang Untuk dapat Memengaruhi orang lain Agar Bekerja sesuai dengan tujuannya Yang diharapkannya Seseorang dapat menjadi pemimpin Yang baik apabila memiliki sifat-sifat positif Sehingga para pengikutnya dapat menjadi Pengikut yang baik pula Nah kita lanjut bagian kedua yaitu Motivasi Motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai Agar mampu mencapai tujuan Dari motifnya Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Sejumlah perusahaan atau instansi Menerapkan WFH Atau work from home Agar roda organisasi tetap berputar Dan tetap jalan Kita lihat Apa yang terjadi pada perusahaan A Dia memiliki pemimpin yang baik Dan ramah memberikan pengaruh yang positif kepada bawahnya Sehingga itu menyebabkan Bawahannya rajin Dalam bekerja dan memiliki motivasi yang tinggi Dan itu pula menyebabkan komunikasi yang bagus Sehingga roda organisasi itu tetap berjalan baik Dan inilah yang bisa menjadi efektif dan efisien Terima kasih Oke Melanjutkan apa yang disampaikan teman saya tadi Bahwa Pemimpin yang baik maka akan memiliki bawahan yang baik pula Dan juga sebaliknya Jika seseorang menjadi pemimpin itu yang buruk Maka akan memiliki pengaruh yang negatif pula terhadap bawahannya Begitu juga dengan motivasi Jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi Maka dalam mengerjakan sesuatu pastilah akan baik dan cepat Dan sebaliknya Jika seseorang memiliki motivasi yang rendah Maka dalam mengerjakan sesuatu akan lamban dan hasilnya pasti kurang baik pula Seperti itu Mari kita lihat apa yang terjadi di perusahaan B Saat melakukan work from home atau web hard Nah disini terdapat pemimpin yang pemarah Atau juga bisa dikatakan otoriter Dan juga memiliki bawahan yang suka menggalu dan pesimis Nah maka ini memiliki korelasi dengan teori yang disampaikan di awal Kalau seorang pemimpin yang kurang baik Maka akan memiliki pengaruh negatif terhadap bawahannya Begitu juga dengan motivasinya Akhirnya memiliki motivasi yang kurang baik Sehingga roda organisasi menjadi kurang efektif dan sebesi Begitu Oke mungkin sekian video dari kami Mohon maaf atas segala kekurangan Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!